Diri, hadiran urapan dan kuasamu Tuhan isu bekerja dengan maksimal di tempat ini, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mucijat terjadi bukan besok sekarang, terjadi mucijat atas kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan hari ini kami yakin dan percaya, kuasamu dinyatakan, mucijat-mucijat terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Urapi lidahmu ibir hambamu Tuhan, supaya apa yang kukatakan semuanya adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Sehingga kami tidak lagi dibelenggu diikat oleh kondisi situasi yang buruk yang dari dunia ini. Tapi kami menikmati Kristus dimerdekakan oleh Tuhan, mengalami Kristus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan buat kami naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami sudah ditakdirkan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Hidup kami bukan karena orang yang mengatakan kami hidup. Tapi karena Tuhan yang berkata kami hidup, maka hari ini kami hidup. Itulah sebabnya kami tidak khawatir hari esok. Karena kami tahu kami sudah ada hari esok bersama Tuhan. Sekali lagi kuminta Tuhan Yesus, urapi kami semua supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan? Beringan orang-orang yang buat Tuhan yang dasyat luar biasa. Yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Bikan sorai-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Kita buka dulu satu ayat ya. Roma 8, ayat 9. Roma 8, ayat 9. Haleluya. Bisa agak cepat ya. Roma 8, ayat 9. Haleluya. Sudah? Dapat? Oke. Belum dapat? Ada problem? Tolong. Ya. Haleluya. Oke. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sudara disini, kalau kita membaca baik-baik, dan kita mencoba memahaminya dengan kerendahan hati, disini dijelaskan saudaraku yang saya kasih. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi disini memang, kalau orang tidak memahami, seolah-olah ada dua disini pribadi. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, roh Kristus itu mulai muncul di, roh Kristus itu muncul setelah kebangkitan Tuhan. Sebelum kebangkitan Kristus, tidak ada ayat-ayat yang mengatakan roh Kristus. Dan coba kita baca satu ayat lagi, kisah Rasul 17 ayat 6. Kisah Rasul 17 ayat 6. Sudah? Kisah Rasul 17 ayat 6. Haleluya. Oh lambat ya, berarti saya ngomong aja terus ya. Haleluya. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 7 ya. Kisah Rasul 16 ayat 7. Oke. Ayat 7. Ya. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Sudara Bapak Ibu sekalian, sebelum kebangkitan Kristus, tidak ada kata-kata di Alkitab roh Yesus, roh Kristus. Anda boleh cari, Anda boleh baca dengan teliti. Tapi ketika kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus, disitu baru ada roh Yesus, roh Kristus. Sebenarnya apa artinya ini? Sudara, Yesus yang dulu dikatakan orang Nabi, dikatakan orang anak manusia, dikatakan orang anak Allah, dikatakan orang dia juga adalah manusia. Manusia, saudara, tetapi ketika Kristus bangkit, saudara, dia Allah seutuhnya tidak ada lagi kemanusiaannya. Sekarang dia Allah penguasa tunggal. Dialah yang menyembuhkan penyakitmu. Dialah yang membebaskan engkau dari masalahmu. Dialah yang melepaskan engkau dari segala kesulitanmu. Karena segala kuasa di sorga, di bumi, sudah ada pada dia. Saudara, jika ada orang berkata, ada ala lain, is oke, biarin saja. Tetapi segala kuasa di sorga, di bumi, ada pada Yesus. Percuma ada seorang gubernur, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan kebijakan apa-apa. Tetapi lebih baik dia tidak gubernur. Tapi dia bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil suatu keputusan. Dan kebijakan, keputusannya itu diakui oleh masyarakat satu provinsi itu. Kita katakan, segala kuasa di sorga, di bumi, ada pada aku. Jadi kuasa itu sudah sepenuhnya ada pada Yesus. Karena itu, Yesus itu nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Berikan suara-suara yang buat Tuhan yang dasar, luar biasa. Saya senang sekali dengan pemimpin pujian tadi disebabkan, Terus saya dengar apa yang dia ucapkan, hanya fokus ke Tuhan Yesus. Hanya terus dia pujian penyembahannya, hanya mengarah kepada satu pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya ala yang benar. Tidak ada lagi ala yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Saudara, terjadi satu perdebatan yang luar biasa pada waktu itu. Apakah setelah kebangkitan Yesus, bahwa ini Yesus tetap juga ada keberadaannya sebagai manusia. Ada juga keberadaannya sebagai ala. Saudara, tapi Alkitab katakan, satu anus lima, ayat yang ke-20. Yesus yang disebut anak ala itu adalah satu-satunya ala yang benar. Haleluya. Tolong yang overhead, sambil saya ngomong dia bergerak saja ya. Supaya tidak terganggu saya ngomong. Ya, jadi jangan saya suruh tampilkan, tapi dia cari sendiri. Karena saya lihat agak lambat ya. Karena saya itu ngomong cepat, tapi ayatnya muncul lambat. Saudara, Alkitab katakan, saya baca di sini. Satu Yohanes. Haleluya. Suratan Satu Yohanes. Surat Satu Yohanes lima, ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak ala telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah ala yang benar. Dan hidup yang kekal. Haleluya. Jadi tidak mungkin ada dua ala yang benar. Tidak mungkin ada tiga ala yang benar. Istilah anak ala, itu ketika dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2, ayat 6, sampai ayat 9. Tetapi ketika dia bangkit, istilah itu sudah tidak ada di sorga. Di sorga tidak ada istilah, dia itu anak ala lagi. Dia itu adalah ala penguasa langit bumi, sorga dan bumi. Semua kuasa ada di dalam dia. Berikan sorang-sorang yang buat Tuhan. Haleluya. Dengan bilur-bilurnya, saudara dan saya sembuh. Haleluya. Dengan darahnya, kita semua dibebaskan. Dengan darahnya, kita semua dimerdekakan. Karena itu saudara, engkau tidak boleh fokus kepada yang lain. Engkau hanya fokus kepada Yesus Kristus. Dialah nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Engkau usir setan harus pakai nama Yesus. Engkau doakan orang harus pakai nama Yesus. Engkau meminta harus dalam nama Yesus. Karena di luar nama Yesus, tidak ada kuasanya. Hanya ada satu nama Tuhan. Dan tidak mungkin nama Tuhan tiga. Nama Tuhan harus satu. Namanya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi pemahaman-pemahaman yang keliru, kita harus rombak. Kita harus buang semua. Karena kita dengan memahami yang salah, kita juga bisa mempunyai iman yang keliru, iman yang salah. Sehingga kita selalu dikalahkan oleh situasi kondisi keadaan realita yang ada. Kita harus memiliki pemahaman yang benar. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Dan tidak mungkin ada tiga nama Tuhan. Nama Tuhan hanya satu, Yesus Kristus. Jadi Allah kita, kita panggil Bapak. Namanya adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, engkau hanya sebut Yesus, engkau sudah menyebut Tuhan itu sendiri. Engkau sebut Tuhan, engkau sudah menyebut, eh, engkau menyebut Tuhan, engkau belum tentu menyebut Yesus. Ketika engkau panggil Allah, 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 kau belum tentu memanggil nama Yesus Kristus. Ketika kau panggil Tuhan, Tuhan, belum tentu itu Yesus Kristus. Tapi ketika kau panggil Yesus Kristus, itulah Tuhan Allah kita. Itulah Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Haleluya. Allah yang kita sembah. Ketika dia datang ke bumi, dia roh dan firman Allah yang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia punya roh, dia punya firman. Tetapi pada waktu di bumi, dia punya fisik. Tapi pada waktu bangkit dalam tubuh kemuliaannya, dia tetap satu. Tidak bisa ada tiga nama Tuhan. Nama Tuhan hanya satu, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Dulu saya saudara bukan orang yang percaya Tuhan. Saya agama saya dulu Islam. Mungkin di antara saudara yang hadir, sudah pernah dengar kesaksian saya di Youtube. Saudara, ibu bapak saya itu sangat fanatik sekali. Anda pasti tahu ya, kalau orang dari selatan, walaupun dia bermarga, orang Batak, tapi dari selatan. Apalagi dari kota Nopan, dari Mandeling Natal, Natal Mandeling, apa Mandeling Natal ya. Ini lebih bagus pakai ini apa ini ya? Haleluya. Lebih bagus pakai ini ya? Haleluya. Iya, sepertinya dia. Haleluya. Iya, lebih bagus pakai ini sepertinya. Haleluya. Dia menggemah. Haleluya. Jadi di Mandeling Natal itu, saudara, itu orang-orang yang agamanya Lubis, eh sorry, yang marganya Lubis dan seterusnya, itu fanatiknya luar biasa. Kadang-kadang mereka itu ya bertamu aja ke rumah orang yang tidak seagama dengan dia, itu bawa air dari rumah sendiri ya. Bawa makanan dari rumah sendiri. Dalam acara pesta pun mereka begitu, saudara. Saudara, jadi waktu pertama kali saya percaya Tuhan, keluarga saya bilang saya kafir. Ada yang bilang saya sudah kerasukan. Ada yang bilang saya sudah stres. Udah gila. Karena saya bisa percaya kepada manusia. Dan saya bisa menyembah manusia. Itu Yesus Kristus yang dianggap mereka itulah manusia. Yang punya kuasa, tapi dia tetap manusia. Dia adalah Nabi. Tapi saudara tahun 1996, saya percaya Yesus. Saudara, kurang lebih tujuh tahun saya berdoa. Dan ibu saya, setelah sholat, dia doa, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tidak lama kemudian, ayah saya juga ikut Yesus. Adik saya juga sudah selesai sekolah teologi. Berapa tahun yang lalu ikut Yesus. Terus, abang saya ikut Yesus. Ponakan saya ikut Yesus. Jadi kami sekeluarga itu 50 orang. Maksudnya bukan 50 orang. 50 persen. Ya. Plus satu. Semuanya sudah ikut Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang basa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Wah ini cuacanya luar biasa di sini. Haleluya. Dasyat. Amen. Haleluya. Jadi saudara, keluarga saya yang dulunya, yang mengatakan saya kapir, yang mengatakan saya itu sesat, yang mengatakan saya itu gila. Tapi satu persatu mereka mengenal Yesus. Satu persatu mereka menjadi pengikut Tuhan. Saudara, ini buktinya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Haleluya. Dialah Allah yang maha kuasa itu. Tidak boleh ada lagi yang lain. Yang ada di dalam pikiran kita, di hati kita. Selain Yesus Kristus. Karena Alkitab bilang, Yohanes 12 ayat 32. Yesus kalau ditinggikan, dia tarik semua orang datang kepadanya. Yang ditinggikan, harus Yesus. Tidak boleh yang lain. Ketika kau mulai meninggikan yang lain. Maka tidak ada kuasa di sana. Ketika kau meninggikan yang lain, maka tidak ada perubahan secara roh di sana. Tapi ketika kau meninggikan nama Yesus, maka roh Kristus itu, roh Yesus itu, itu menguasai hidupmu. Barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Karena saudara sekarang sudah memiliki roh Kristus. Anda milik Kristus, anda berhak menerima janji-janji Tuhan. Anda berhak menerima semua yang dia punya. Yaitu kuasa. Anda berhak menerima mucijat. Anda berhak menerima keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena saudara dan saya bukan orang lain bagi dia. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kita diciptakan bukan untuk tekanan, untuk diintimidasi oleh dunia. Kita diciptakan justru untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau mau lihat kemuliaan Tuhan, engkau lihat anak-anak Tuhan yang diurapi. Di sana ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Anda pernah baca ayatnya? Dikatakan, diciptakan kita itu untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan sering kita berkata, oh jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi memang kita diciptakan untuk kemuliaan dia. Karena apa? Karena kita segambar serupa dengan dia. Kita adalah sedena dengan rohnya. Ala yang kita sembah itu roh. Kata Yohanes 4, E24. Ala yang roh ini, ini mahadir. Hadir di mana-mana. Dia tidak harus bermultifikasi. Dia tidak harus bermutasi. Dia tidak harus memecah diri. Karena ada orang, ngomong sama saya. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu satu atau banyak. Ya, Tuhan itu satu. Kenapa kok bisa ada di mana-mana? Saya bilang. Oh iya, dia suka-suka dia bisa memecah diri. Haleluya. Seperti virus corona. Virus corona itu, saudara, untuk dia bisa bermutasi. Untuk dia bisa menulankan ke orang lain. Itu dia bermutasi ya. Memecahkan diri. Jadi ada di sini, ada di medan, ada di mana-mana. Ada di luar negeri, di mana-mana. Saudara, dia tidak maha kuasa. Makanya untuk menjangkau orang, dia harus menjadi banyak. Tapi Allah yang kita sembah, dia Tuhan Allah yang Esa. Tidak perlu dia memecah diri menjadi banyak untuk menjangkau orang. Dia maha kuasa. Oleh karena itu, engkau tidak boleh memberhalakan yang lain. Engkau hanya boleh fokus kepada satu nama. Yesus Kristus. Hidupmu pasti diberkati. Haleluya. 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 Saudara, dulu saya, sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hidup saya itu kacau. Ya. Hidup saya itu sampah masyarakat dan tidak bisa menang menghadapi dosa-dosa yang ada di dunia ini. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat saya. Dan saya dimerdekakan. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saya diberi kuasa. Saya doakan orang banyak mereka yang dipulihkan. Orang gila disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Bahkan ada hal-hal yang lain lagi yang mungkin saya tidak bisa ceritakan. Banyak mujijat-mujijat. Tadi saya tanya sama kameramen. Dibawa pelayanan-pelayanan. Wah tidak dibawa. Katanya tinggal. Harusnya dibawa saja. Saya katakan ya. Jadi saya tadi mau tampilkan tapi tidak dibawa ya. Pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Sudara. Karena nama Yesus. Nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Kalau memang banyak Allah silahkan. Kalau memang banyak Tuhan silahkan. Tetapi yang penting Yesus nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorak yang buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mulai ada koronavirus. Di Indonesia. Kata menteri agama. Kita punya gereja. Tidak pernah tutup. Jadi waktu ada virus corona. Justru gereja kita malah penuh. Karena gereja-gereja semua tutup. Mereka yang masih aus lapar akan Tuhan. Dan punya keberanian. Yang tidak takut dengan corona. Mereka datang. Tetapi setelah. Pemerintah mengizinkan ada ibadah. Malah. Sekarang tidak sebanyak waktu corona. Jadi ternyata corona itu. Menjadi berkat buat saya. Haleluya. Karena kalau kita punya nama Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus. Seharusnya kita tidak kena corona. Saya. Isi saya. Anak-anak saya. Jemaat. Selama corona terus ada ibadah. Pertemuan-pertemuan. Tapi tidak ada satupun yang kena coronavirus. Karena saya tahu. Yesus nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Jadi kalau ada coronavirus disini. Dalam nama Yesus harusnya mati. Bahkan saya kalau mau khutbah di gereja yang saya pimpin. Ya. Selama musim coronavirus ini. Saudara. Saya katakan siapapun Anda yang membawa coronavirus. Masuk gerbang. Gereja ini. Coronavirus harus mati. Karena Yesus nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Coronavirus adalah nama. Dia harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Yang tidak tunduk kepada nama Yesus. Adalah yang tidak punya nama. Semua yang punya nama. Harus tunduk kepada nama Yesus. Yang boleh tidak tunduk kepada nama Yesus. Adalah yang tidak punya nama. Tapi karena corona virus adalah nama. Dia harus tunduk kepada nama Yesus. Inilah kebodohan manusia. Inilah kebodohan pahalah. Profesor-profesor. Dibuatnya nama-namanya itu. Sehingga nama-nama itu. Dikalahkan Yesus. Ditaklukkan Yesus. Karena Yesus nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Haleluya. Oleh karena itu saudara hari ini. Hidupmu serahkan sepenuhnya kepada dia. Percayakan hidupmu dipimpin oleh Yesus. Engkau akan melihat. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Engkau akan melihat mujijat-mujijat terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau betul-betul. Menyerahkan hidupmu kepada dia. Percaya dan mempercayakan hidupmu kepada dia. Engkau akan melihat. Banyak hal-hal yang dasyat yang luar biasa. Yang kualami bersama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus gila-gilaan. Haleluya. Makanya kalau doa itu saudara Anda lihat ya. Kalau di Youtube itu hati yang bergelorah, bergairah, bersemangat. Oh yang berkobar, menyala, menyambar, adik, kalak, kurat, konsisten, gila-gila. Nabi saya bisa mati-matian buat Tuhan. Tidak cuh, tidak kecuh, tidak mundur. Tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipiara, dijaga, dijaga, dijaga. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Tidak bercakap menunggu segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Gitu doanya. Jangan doanya. Tuhan kok tahu masalahku. Susah hidupku. Aku menderita banyak masalah. Tuhan bilang, Emang gue kapolres, lu lapor-lapor gue. Tuhan gak butuh laporan. Haleluya. Hanya kapolres yang butuh laporan. Karena kapolres di kantor. Kenapa dia tahu kejadian? Ada kecelakaan di luar. Karena ada laporan dari kanit laka. Dari kaset lantas. Atau dari anggotanya. Dan ada kecelakaan di sini. Barulah kapolres tahu. Karena dia ada di kantor. Tuhan gak butuh laporan. Yang Tuhan mau engkau percaya. Haleluya. Haleluya. Karena saudara. Alkitab bilang kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Kita tidak boleh percaya. Kepada yang lain. Kita hanya percaya kepada nama Yesus Kristus. Haleluya. Karena nama itulah yang punya segala kuasa. Baik di sorga maupun di bumi. Jadi kalau nama itu kita sebut. Pasti kuasa gelap tidak akan bisa ganggu kita. Setan gak akan bisa ganggu kita. Iblis tidak akan ganggu kita. Santet tidak akan ganggu kita. Guna-guna tidak akan bisa mengganggu kita. Bahkan di racun pun kita gak akan mati. Asal jangan sengaja kita minum racun. Apa? Dalam nama Yesus racun gue minum. Gak boleh. Tapi kalau kita di racun kita gak tahu. Alkitab jelas katakan. Di Markus 16. Tanda-tanda orang percaya. Usir saya tandemin namanya. Bahasa-bahasa baru. Dan juga disitu dikatakan. Sekalipun meminum racun maut. Mereka tidak akan berbahaya. Haleluya. Berikan sorai-sorai buat Tuhan. Sekali waktu saya melayani saudara. Di Langga Payung. Yang haram mau ke Sibolga. Kalau orang sana tahu. Saudara. Setelah pelayanan di sana. Saya pelayanan naik ke satu tempat. Ternyata baru saya tahu. Gereja pertama kali dibangun. Ternyata di Angkola sana. Pertama kali misionaris masuk ke Indonesia. Gereja di sana. Di Angkola. Padahal sekarang itu. Mayoritas muslim di sana. Tetapi. Awal mula gereja. Dibangun di situ saudara. Saudara tahu. Di wilayah sana. Itu pada zaman itu ya. Kurang lebih 27 tahun yang lalu. Itu banyak orang yang suka ngeracun-racun. Ya. Apalagi ada orang baru datang tuh diracun. Makanya setelah selesai sehotbah. Itu majelisnya bilang. Pak. Nanti kalau berkunjung ke rumah orang. Ya apalagi gak jemaat. Jangan mau dikasih minum Pak. Jangan mau dikasih makan. Kenapa? Disini banyak racun. Wah. Kalau saya gak minum. Yang dihidangkan. Saya gak makan yang dihidangkan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkat bagi dia. Pasti saya menjadi batu sandungan. Kenapa Bapak gak minum? Puasa enggak. Tapi minum gak mau. Ada apa? Kalau ditanya terus saya gak boleh bohong. Saya harus jawab. Saya takut diracun. Haleluya. Jadi saya selama berapa hari disitu. Saya berkunjung ke rumah-rumah masyarakat. Dikasih minum. Dalam names. Saya minum aja. Dalam names. Dalam names. Sekali waktu saya ada minum. Dalam names. Pas mau diminum gelasnya pecah. Saya gak tahu diracun atau tidak. Intinya saudaraku yang saya kasih. Racun maupun tidak akan bisa mematikan kita. Berikan sorai-sorai buat Tuhan biasa. Haleluya. Kalau anda tahu dulu ya. Youtube saya yang dulu. Dimana Yaya Waloni itu terus. Menghina-hina. Alkitab. Mengambil ayat-ayat Alkitab. Menyeleweng-nyelewengkan artinya. Ya. Ustadz Yawaloni itu terus. Dia berdebat. Terus dia bilang kalau berdebat nanti satu aja. Katanya. Racun aja. Katanya. Kita tes ayat Pirwan itu benar gak? Kita kasih racun. Karena katanya ayat ini. Mengatakan. Sekali peminum racun maut. Gak akan mati. Berarti kalau mereka gak berani makan. Berarti ayat ini bohong. Eh kalau gak berani minum. Berarti ayat ini bohong. Saudara. Saya tantang. Kalau saya embara saya mau. Kalau pribadi saya gak mau. Saya embara. Saya embara itu artinya. Memang semua nih. Ya. Ustadz-ustad. Terus pendeta. Ya. Ya saya lah khususnya ya. Terus disitu saya embara tapi. Disaksikan orang banyak. Kita minum. Saya yakin. Tapi ada orang yang gaya preman ya. Wah. Dia tantang saya untuk. Satu persatu sendiri minum. Sembunyi-sembunyi lagi. Haleluya. Kalau dia mati saya masuk penjara kan. Haleluya. Iya. Dia mati saya juga masuk. Saya dikatakan ngeracun. Iya kan. Jadi saudara. Sekalipun racun maut. Itu tidak akan bisa mematikan kita. Kalau kita benar-benar hidup di dalam dia. Berikan suara-suara yang buat Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara tidak ada lagi nama lain. Yang boleh tinggal di dalam kita. Hanya nama Yesus. Saya mau katakan kalau ada nama lain. Nama Tuhan. Nama Tuhan yang lain. Yang bukan nama Yesus. Menur Alkitab itu adalah berhala. Karena itu engkau tidak perlu. Menggantikan nama Yesus dengan nama lain. Atau menambahkan nama Yesus supaya lebih kuat. Saya pernah pelayanan di Medan. Setelah selesai pelayanan saya ke rumah jemaat. Di situ ada salib seperti ini. Terus. Ada di belakangnya itu banyak entah buntelan-buntelan begitu. Terus saya tanya. Kenapa harus ada buntelan-buntelan? Nah. Kebetulan salib dia itu. Di sini ada patungnya. Kalau kita kan gak ada. Dia ada. Terus. Kenapa harus ada buntelan-buntelan di belakang itu? Supaya lebih kuat pak. Jadi kan ada Yesus. Ya kan? Ditambah ini lagi. Jadi tambah kuat. Justru Yesus ini kalau ditambahkan dengan yang lain maka gak ada apa-apanya. Kalau ditambahkan dengan nama lain malah gak ada apa-apanya. Dia gak mau dibantu. Dia harus melakukan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan yang kita sembah itu bukan tiga. Tuhan yang kita sembah itu Esa. Dia satu. Namanya Yesus. Dia gak mau diduakan. Dia gak mau ditambahkan dengan yang lain. Ketika ditambahkan dengan yang lain. Maka kekuatannya gak ada. Ketika kita hanya pakai nama Yesus. Di situlah ada mujijat. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara tidak boleh fokus kepada yang lain. Hanya kepada satu nama. Yesus Kristus. Haleluya. Saudara. Alkitab jelas mengatakan saudara. Bahwa. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Saya mulai berdoa. Dan mulai mencari tahu. Kira-kira seperti apa ya. Kondisinya nanti di kerajaan Allah itu. Wah saya baca di 1 Korintus 15. Di situ saya baru bisa memaham. Wah baca semua. Oh kita makhluk-makhluk roh. Dan dia Allah yang roh. Dia punya tubuh kemuliaan. Tapi bukan berarti. Waktu dia di sorga. Ada kemanusiaannya lagi. Yesus itu Allah. Dia. Datang ke bumi mengambil rupa manusia. Betul. Tapi ketika dia bangkit. Tidak ada kemanusiaannya lagi. Saya yakin betul. Dia Allah sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang dasyat luar biasa. Haleluya. Sudara. Perdebatan-perdebatan terus terjadi. Yang didebatkan adalah masa lalu. Itu kronologis. Kedatangan Tuhan. Tetapi sekarang. Kita gak perlu lagi ke belakang. Walaupun kita boleh tahu sejarah itu. Sekarang kita ke depan. Ketika Kristus bangkit. Itu semua. Yang tadi. Kronologis-kronologis itu. Sudah diselesaikan. Maka aja waktu disalib. Dia katakan. Sudah selesai. Bahkan dosamu. Bahkan semua. Kronologis itu. Sudah diselesaikan. Dia sudah bangkit. Dialah Tuhan Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu saudara. Anda tidak boleh menduakan Tuhan. Anda tidak boleh mentigakan Tuhan. Tuhan kita hanya satu. Yesus Kristus namanya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Sudara. Waktu saya ke Israel. Ada rumor ya. Ada orang. Ngomong gitu ya. Yang saya tahu ini gak bener lah. Tapi ini sudah menjadi kebenaran umum. Bagi banyak orang. Katanya. Nanti Yesus. Akan datang. Ketempat ini. Karena disitu ada telapaknya satu. Ya telapaknya satu. Tidak kelihatan. Entah kemana waktu itu. Ya kan. Jadi katanya Yesus. Nanti. Datang disitu katanya. Awan-awannya disitu. Saya yakin. Saudara. Ketika Yesus nanti datang. Yang kedua kali. Saudara. Saya yakin. Itu bukan bicara tempat. Tapi bicara kemaha kuasaan dia. Maha besarnya. Itu bukan bicara tempat. Dengan kata lain. Orang yang di Tarutung. Orang yang di Dolok Sanggul. Orang yang di Amerika. Orang yang di Taiwan. Orang yang di Cina. Orang yang di Hongkong. Di Palangkaraya. Orang yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan. Yang ada di Pontianak. Semua dapat melihat. Semua dapat melihat dia. Haleluya. Jadi bukan masalah tempat. Tapi semua bisa melihat dia. Kira-kira bagaimana itu? Ya karena dia maha besar. Haleluya. Dunia ini cuma besar. Bumi ini cuma besar. Dia maha besar. Ketika bicara maha besar. Kita jangan berpikir. Oh berarti tangannya sebesar ini. Kakinya sebesar ini. Berarti dunia sekian kilometer. Berarti dia besarnya lebih sekian kilometer. Jangan begitu cara berpikir kita. Kenapa? Karena alam roh tidak begitu. Oleh karena itu saudara. Ketika Kristus datang. Semua orang. Akan melihat dia. Haleluya. Baik yang percaya maupun yang gak percaya. Tetapi. Yang gak percaya. Disitulah mereka teriak-teriak. Tolong. 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 Yesus. Tapi dia bilang aku gak kenal kau. Haleluya. Dan anak-anak Tuhan. Bisa memanggil namanya. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus bilang. Aku mengenal kau. Engkau adalah anakku. Engkau adalah muridku. Mari ikut bersama-sama aku. Tapi yang lain. Yang selama ini menyangkal Tuhan. Walaupun mereka teriak. Mereka akan dibuang oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara. Karena kita sekarang masih diberi kesempatan. Untuk memuji menyembah dia. Mari kita sungguh-sungguh memuji menyembah dia. Sungguh-sungguh kita. Beribadah. Kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni. Fokus kepada dia. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang cemburu. Dia itu tidak mau diduakan. Dia itu juga tidak akan minta bantuan kepada siapapun. Kepada pribadi manapun. Karena dia Allah. Ngapain dia minta bantuan-bantuan yang lain. Sampai Pilipus yang sudah bersama Yesus pun tidak bisa kenal. Tunjukkanlah yang kau sebut-sebut bapak-bapak itu. Yesus bilang. Pilipus sudah sekian lama kau bersama aku. Kau tidak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat bapak. Karena akulah roh Allah dan firman Allah itu. Kolose 2 ayat 9. Di dalam krisis itu adalah kepenuhan kealahan. Jadi Pilipus terjebak dengan wujud. Pilipus tidak melihat keberadaan. Pilipus terjebak dengan wujud. Makanya dia selalu minta tunjukkan Allah itu kepadaku. Yang istilah mereka panggil. Bapak itu tunjukkan kepadaku. Tapi Yesus bilang. Sudah sekian lama kau bersama aku, Pilipus. Kau tidak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat bapak. Karena bapak dan aku itu satu. Yesus mau berkata begini. Pilipus selama ini. Engkau memandang aku. Engkau memahami aku. Hanya wujud. Hanya fisik. Engkau tidak mengenal keberadaanku. Akulah roh Allah dan firman Allah. Allah itu roh. Allah yang roh punya firman. Akulah itu yang datang ke bumi. Mengambil wujud. Supaya engkau bisa melihat Allah itu. Haleluya. Sudara. Masih banyak saya lihat. Orang-orang Kristen. Yang seperti Pilipus. Haleluya. Jadi. Engkau fokus kepada Yesus. Masih minta tunjukkan. Allah itu kepadaku. Padahal Yesus. Sudah mengatakan. Sendiri. Allah dan aku satu. Kalau kau lihat aku. Akulah Allah itu. Haleluya. 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 Makanya saya sangat sedih. Sangat miris. Banyak orang-orang. Ngurtad. Pindah agama. Tinggalkan Kristen. Pindah agama lain. Hanya disebabkan. Istilah-istilah doktrin dogma itu. Dan mereka mulai bicara di Youtube. Karena aku tanya pendeta. Aku tanya. Kenapa. Ada. Tiga ala. Ala bapak. Ala anak. Ala roh kudus. Dan kenapa punya tiga pribadi. Kenapa begitu. Dan pendetanya menjelaskan. Ngalur ngidul. Ngalur lidur. Akhirnya. Murtad. Dan murtad. Tinggalkan Tuhan mereka. Salah satunya ada. Artis. Tapi tidak cukup terkenal. Ya. Saya lupa namanya. Tapi. Buruman Nurung. Kalau saya gak salah. Ya. Tapi dia tidak begitu terkenal ya. Artis-artis biasa lah. Dan banyak itu orang-orang. Yang tinggalkan Tuhan. Hanya karena itu. Saudara. Mereka tidak bisa mengenal. Kristus. Karena mereka. Mencoba mempelajari tentang Tuhan. Saudara. Tahu anda teologi. Teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Saya bingung. Siapakah manusia ini. Sebat. Apakah kita. Kita bisa mempelajari tentang Tuhan. Suruh buat keyboard ini aja. Kita gak bisa. Kita gak mungkin bisa. Mempelajari tentang Tuhan. Dengan yang kita punya. Dan kita gak mungkin bisa mengenal dia. Dengan. Yang kita lakukan. Hanya ada satu cara. Untuk kita bisa mengenal dia. Ala itu sendiri. Yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapakah dia sebenarnya. Berikan suara-suara. Tidak mungkin. Makanya tahun 1996. Saya tinggalkan agama Islam. Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Dia gak tunjukkan yang lain. Dia tunjukkan. Dia. Esa. Dia satu. Oleh karena itu saudara. Mari sembahlah Tuhan. Yesus namanya. Barang siapa mengaku dalam hati. Percaya dengan mulut. Esa. Percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut. Yesus Tuhan. Selamat. Roma 10 ayat 9. Terus kenapa kita. Terlalu ribet. Ruet. Dengan yang macam-macam yang dibuat manusia. Teori-teori. Doktrin. Dogma. Padahal kita katakan sederhana aja. Roma 10 ayat 9. Yang percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut. Yesus Tuhan. Maka diselamatkan. Anda mau selamat. Atau mau yang lain. Selamat. Kalau mau selamat. Yaudah. Sederhana saja. Terima Yesus. Ikuti Tuhan Yesus. Sembah dia. Puji dia. Belajar sama dia. Dia rendah hati dan lemah lembut. Anda pasti selamat. Haleluya. Tapi kalau anda mengenal Yesus. Karena kata orang. Oh begini. Begitu. Begini. Begitu. Begitu. Anda tidak akan bisa keselamat. Kenapa? Karena. Siapakah manusia itu saudara. Dia bisa. Beda ya. Saya mau kasih tau. Beda saya mengenalkan. Ini kepada. Saudara. Beda. Ya. Beda. Saya mengenalkan Tuhan kepada saudara. Kalau mengenalkan ini. Yang saya pegang ini. Atau mengenalkan jam. Ini saya bisa jelaskan. Kalau Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan penjelasan saya. Engkau mengenalkan Tuhan. Penjelasan saya itu. Hanya membuka. Pola pikirmu. Supaya. Kau mau. Percaya. Tetapi. Untuk kau mengenal dia. Engkau harus mengalami. Perjumpaan pribadi. Dengan Tuhan. Berikan suara-suara. Yang buat Tuhan. Tidak mungkin bisa. Haleluya. Ketika engkau mengalami. Perjumpaan pribadi. Dengan Tuhan. Engkau tidak akan. Menyayangkan nyawamu. Engkau tidak akan. Menyayangkan. Apapun yang ada padamu. Engkau hanya bisa. Fokus kepada dia. Engkau hanya tahu. Bahwa dialah. Segala galanya. Dalam hidupmu. Haleluya. Dialah masa depanmu. Dialah kekayaanmu. Dialah hartamu. Dialah kepastianmu. Di dalam Yesus. Segalanya. Semuanya. Yang kita perlukan. Yang kita butuhkan. Sudah ada. Ketika engkau sungguh-sungguh. Di dalam dia. Oleh karena itu. Tidak boleh ada yang lain. Di pikiran kita. Tidak boleh ada yang lain. Di hati kita. Hanya ada satu saja. Tuhan Yesus Kristus. Berikan suara-suara yang buat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus berkata. Marilah kepadaku yang letih-lesu. Dan berban-berat. Aku berikan kelegahan kepadamu. Hanya Yesus yang bisa berikan kelegahan kepada kita. Tidak ada yang lain. Saya mau katakan kepada saudara. Seandainya ini. Kitab 66 kitab ini. 39 perjanjian lama. 27 perjanjian baru. 31173 ayat. Kurang lebih. Saudara. Ini sekalipun saudara. Anda tidak tahu isinya. Tapi kalau Anda bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan sendirinya. Anda bisa memahami mengenali dia. Tapi sekalipun Anda hafal ayat-ayat ini. Tapi kau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Engkau hanya tahu tentang dia. Tapi kau tidak bisa kenal dia. Sedangkan yang diselamatkan adalah orang yang kenal. Makanya umatku binasa. Karena mereka tidak mengenal Allah. Karena itu hari ini. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan. Datang memperkenalkan dirinya kepadamu. Kalau kau yang sudah kenal. Kau yang sudah mengalami Tuhan. Carilah dia. Sembahlah dia. Pujilah dia. Kalau kau yang belum mengenal Tuhan. Engkau buka hati. Engkau terus. Merindukan. Kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Karena kita tidak mungkin bisa mempelajari tentang Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengenal siapa Tuhan. Kita tidak mungkin bisa sempurna mempelajari tentang Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa mengajarkan tentang dirinya siapa dirinya kepada kita. Itulah pengenalan yang sempurna. Oleh karena itu keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Doa pribadi, penyembahan, pujian itu sangat penting. Merenungkan firman itu sangat penting. Tetapi saudara harus tahu. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf tulisan mati. Kalau tidak roh yang menghidupkan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hubungan roh dengan dia yang adalah roh. Supaya roh kita ini dapat memahami kebenaran firman yang huruf-huruf ini. Karena huruf-huruf ini, ini mati. Hanya roh yang menghidupkan huruf itu. Itulah yang dijelaskan oleh Alkitab. Oleh karena itu saudara. Anda tidak bisa mengalami Tuhan hanya sekedar Anda belajar agama. Anda tidak bisa mengenal dia hanya sekedar Anda baca-baca. Anda bisa mengenal Tuhan. Jikalau Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Dulu waktu saya Islam, saya berusaha untuk mengenal dia. Lima waktu sehari semalam, saya datang kepada dia untuk mengenal dia. Tapi saya tidak bisa mengenal dia. Saya hanya bisa. Mengatakan bahwa Allah itu ada. Saya tidak bisa mengenal dia. Tetapi tahun 1996, Allah datang. Dan dia berkata, Akulah dia. Dan disitulah saya tersungkur dan menyembah. Dan saya tahu betul, itu adalah Yesus Kristus. Roh kita dikasih paham oleh rohnya. Karena rohnya tidak akan pernah memberikan paham yang salah kepada kita. Itu sebabnya saya bilang, aku mau mengikut engkau. Aku tidak mau setengah-setengah. Aku mau gila-gilaan dengan Tuhan. Habis-habisan mati-matian untuk Tuhan. Dan tidak ada lagi yang lain. Yang aku bisa banggakan. Hanya ada satu yang bisa kubanggakan. Alaku Yesus Kristus. Tuhan ku punya nama. Namanya Yesus Kristus. Alaku punya nama. Namanya Yesus Kristus. Hanya dengan nama itulah. Sampai hari ini aku bisa hidup disini. Nama itulah. Yang membuat aku bisa ada. Sebagaimana ada sekarang ini. Karena tanpa nama itu. Tidak ada apa-apanya hidupku. Dia Alpha dan Omega. Kata Wayu 1 R8. Tak berawal, tak berakhir. Kalau ada lagi yang lain, tak berawal, tak berakhir. Kalau ada yang lain lagi, tak berawal, tak berakhir. Bagaimana? Hanya ada satu yang tak berawal, tak berakhir. Yaitu Yesus Kristus. Yang lain semuanya ada awalnya. Ada akhirnya. Tapi Yesus dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia ada, 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 dan terus ada. Karena dia Allah. Haleluya. Haleluya. Kalau dia bukan Allah. Dia tidak pantas. Memegang sandang. Memegang gelar itu Alpha dan Omega. Tidak bisa. Ada kuasa yang dasyat. Yang luar biasa. Yang mampu membebaskan kita. Dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Karena Allah yang kita sembah adalah roh. Di mana ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Berikan suara-suara yang buat luar. Saudara. Akhir-akhir ini. Banyak orang. Yang hanya berputar-putar. Dengan roh agamawi. Berputar-putar. Dengan hanya. Terus-menerus. Kegiatan-kegiatan. Yang digerakkan oleh roh-roh agamawi. Udah tiba saatnya gereja berubah. Gereja bertobat. Supaya gereja dipenuhi rohnya. Rohnya lah yang menuntun kita. Karena roh agamawi. Itu sangat dibenci Tuhan. Tuhan gak suka dengan roh-roh agamawi. Makanya ketika dia ketemu seorang penjina. Orang mau lempari. Tapi dia katakan. Siapa diantara kalian. Yang tidak pernah berbuat dosa. Kalian. Siapa. Yang tidak pernah berbuat dosa. Itu dulu yang lempar. Satu persatu mereka pergi. Tuhan tanya. Sama perempuan yang ketangkap berjinah tadi. Mana mereka semua. Udah pergi. Aku pun tidak menghukum kau. Tapi jangan buat dosa lagi. Ketika juga Tuhan bertemu. Dengan pendosa-pendosa. Dia katakan apa. Saya datang. Untuk mereka. Karena. Kalau. Yang sakit. Kalau orang tidak sakit. Tidak membutuhkan tabib. Hanya orang sakit. Yang membutuhkan tabib. Hanya orang berdosa. Yang membutuhkan. Kelepasan. Sudara. Tapi ketika dia berhadapan. Dengan alih taurat. Orang parisi. Orang saduki. Sudara tahu. Apa yang dia bilang. Hei ular beludak. Apa yang dia bilang. Hei kuburan. Kau bagaikan tulang belulang. Kau munafik. Hanya di luarnya kau bersih. Di dalamnya kau kotor. Mereka kegiatan agamanya luar biasa. Tetapi mereka sendiri tidak bisa mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah. Tidak mungkin Yesus disalib. Kenapa Yesus mereka salib? Karena mereka tidak mengenal. Padahal mereka mengaku orang yang beragama. Tapi bisa pula mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus 9.5. Sudah dijelaskan. Telah lahir penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja Damai. Padahal bagi orang Yahudi. Tidak mungkin. Seorang Nabi. Dikasih gelar Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Itu tidak mungkin. Berarti itu mengacu kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bisa memahami. Walaupun mereka ilmu agamanya kuat. Ilmu agamanya tinggi. Oleh karena itu saudara. Hari ini. Ijinkan hidupmu dipimpin oleh roh Allah. Sehingga kau tidak lagi terikat. Dengan roh-roh agamawi itu. Haleluya. Bahkan gereja pun seharusnya lepas. Dari roh-roh itu. Dari sistem-sistem itu. Gereja biasanya saudara sudah diatur sedemikian lupa. Liturginya. Habis doa. Harus pujian. Habis pujian harus penyembahan. Habis penyembahan sekian menit. Harus jalankan itu. Jalankan ini. Habis itu pengumat. Habis itu hurba. Habis itu doa ini. Nanti kalau ada salah satu ini. Yang tidak dilakukan atau terbalik. Tiba-tiba semua menyembah aja. Menyembah. Terus habis menyembah. Langsung kebenaran firman disampaikan. Pasti banyak yang protes. Ini gak sesuai liturgi. Liturgi harus begini. Saudara liturgi itu penting. Untuk mengatur orang-orang yang memang belum dalam tuntunan roh. Tapi ketika ada instruksi dari pemimpin pesta. Liturgi harus tumbang. Liturgi harus lontok. Karena pemimpin pesta bukan pendeta. Bukan kita. Dia Tuhan Yesus. Itulah pemimpin pesta pada hari ini. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Kalau pemimpin pestanya kita. Air akan tetap jadi air. Makanya di kanak. Pemimpin pestanya. Bukan Yesus. Mereka gak bisa buat apa-apa. Tapi puji Tuhan. Karena Yesus. Punya belas kasihan. Dia katakan apa? Ambil air di tempayan itu. Bagikan kepada tamu-tamu. Dibagikan kepada tamu-tamu. Tamu-tamu minum. Air berubah menjadi anggur. Bahkan ada yang bilang. Wih. Anggur yang ini lebih baik. Lebih enak dari anggur yang tadi. Pantas. Saya pikir. Gak cukup anggurnya. Ternyata ada beberapa orang yang gak pulang-pulang. Kenapa? Dia bilang anggur yang tadi. Berarti dia udah dua kali minum. Haleluya. Enak anggur yang terakhir katanya. Berarti tadi dia sudah minum. Pantas kekurangan anggur. Saudara. Ini sebenarnya bukan ibadah. Ini pesta anak domba Allah. Haleluya. Saudara tahu arti ibadah? Ibadah itu artinya berbuat baik. Kau lihat ada paku di pinggir jalan. Kau buang. Supaya orang lain tidak kena. Itu sudah ibadah. Tapi ini bukan sekedar ibadah. Ini pesta anak domba Allah. Terbukti apa? Terbukti sudah ada siap sound system. Sudah ada siap pemain musik. Sudah ada siap pemimpin pujian. Singer. Sudah ada jemaat. Bahkan saudara yang hotbah dari Jakarta lagi. Haleluya. Ini berarti ada sebuah persiapan. Untuk beribadah. Enggak perlu persiapan seperti ini. Senyum sama orang saja. Supaya orang lain senang. Itu sudah ibadah. Tapi untuk melakukan pesta. Kita harus ada persiapan. Tapi kita harus percaya. Bahwa pemimpin pesta. Bukannya kita. Tapi dia. Tuhan Yesus. Itulah pemimpin pesta. Haleluya. Haleluya. Karena itu izinkan rohnya. Yang memimpin kita. Beberapa hari lalu di Banjarmasin. Kita pelayanan di salah satu gereja. Yang namanya gereja kema kesaksian. Begitu ya. Terus. Sudara. Saya sebenarnya mau stop. Tapi karena roh Allah bekerja begitu luar biasa. Sampai tiga jam. Sampai tiga jam mereka. Saya mau bilang berhenti. Tapi mereka sampai. Wah. Saya bilang bagaimana menguploadnya ini. Sampai 10 GB kata si Daniel itu. Wah ini susah ini mengupload berjam-jam ini. Karena terlalu panjang. Sudara. Gereja tidak boleh diikat oleh tradisi. Gereja tidak boleh diikat oleh liturgi. Gereja hanya diikat oleh roh kudus. Oleh roh Allah itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Roh kudus datang dalam nama Yesus. Yohanes 14. Disitu dikatakan. Roh kudus datang dalam nama Yesus. Jadi ketika. Roh kudus datang dalam nama Yesus. Dia akan membawa engkau untuk mengenal Yesus. Maka engkau akan kenal siapa Yesus itu. Dialah penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja damai. Dia adalah Tuhan. Allah yang esah. Yang kita puji. Yang kita sempah. Oleh karena itu. Tidak ada lagi. Cara lain. Hanya ada satu. Fokus kepada Tuhan. Engkau akan melihat mujijat-mujijat terjadi dalam hidup. Berikan sorang-sorang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara. Hari ini saya mau berdoa buat semua saudara yang mau didoakan. Siapa diantara saudara yang mau didoakan. Tadi saya pikir. Ya. Ada pasti orang-orang yang sakit. Pakai kursi roda. Yang lumpuh. Karena. Kalau orang. Yang sakit pakai kursi roda itu. Kita doakan. Senang kali saya doakannya. Kenapa? Itu bisa langsung terlihat. Tadi yang gak bisa jalan. Tiba-tiba bisa. Kadang ada pelan. Kadang ada bisa langsung cepat. Ya. Tetapi tidak apa-apa. Walaupun saudara entah sakit apapun. Anda bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya akan doakan saudara. Dan Anda percaya. Dengan pilur-pilurnya. Saudara sembuh. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Karena kita ini anak mujijat. Kita ini anak perjanjian. Jadi kita bukan. Anak yang datang ke bumi ini. Dengan mau kita. Kita ada di bumi ini. Ini karena ada perjanjian. Antara kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita ada di sini. Jadi kita bukan dipaksa datang ke bumi. Tapi kita ada perjanjian dengan dia. Tapi seringkali orang ingkar janji. Bukan Tuhan yang melanggar janji. Tapi manusia yang ingkar janji. Oleh karena itu saudara. Janjinya kepada kita semua. Bahwa kita dipelihara. Kita dijagai. Kita dilindungi. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihibur. Yang berseteru di padamai. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita hadapkan hati pikiran kita kepada Kristus. Haleluya. 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 Pandang kepada Tuhan Yesus. Hanya dia yang sanggup menolong kita. Dialah penasihat ajaib. Allah yang berkasa. Bapak yang kekal Raja Daman. Dialah gembala agung kita. Dialah Tuhan kita. Dia Allah kita. Dia sahabat kita. Yesus namanya. Datang kepada dia. Datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Ada mujijan. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa. Di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar. Sudara sebagi. Yulia Yahin alahi na'gama Yulia. Lala basyaka. Lala bayanayana. Lala bababababasa. Iramayahayum ya lahiyan. Lala bayanayana. Yulia lala sabadya 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 sabadya. Haleluya 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 Hadirannya Hadirannya Hurapannya Haleluya Haleluya Hurapannya Hurapannya Api Bagar Hurapannya Buat hati mereka bergelora Bergairah, bersemangat Mereka tetap berkobar, menyala, menyambar Radikal kepada Yesus Gila-gilaan, habis-habisan Mati-matian untuk tua Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur Tetap masuk dalam Yesus Dalam Yesus mereka dipelihara Dijagai, dilindole Bersama Yesus Kita lakukan perkara-perkara besar Di dalam dia kita cakap menanggung segala perkara Haleluya Tidak Tidak Mulia agunglah Yesus, oh glori, glori Tuhan, haleluya, 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 syukur, kira-kira labah su, oh Yesus, glori Tuhan, Ambil ahli Tuhan Yesus, ambil ahli Tuhan, ambil ahli Yesus, haleluya, syukur, kira-kira labah syukur, kira-kira labah syukur, kira 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 Tuhan yang dasyat ajaib Tuhan yang luar biasa Yesus namanya Pujilah Yesus sembahlah dia Yesus haleluya 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 Sembuh Sembuh Lepas Bebas Haleluya Siapa yang mau didoakan Bisa maju ke depan Haleluya 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 Sembuh dia Yang mau didoakan Silahkan maju Haleluya Siapa diantara saudara yang mau didoakan Yang sakit Silahkan maju Dalam nama Yesus Engkau sembuh Siapapun diantara saudara yang mau didoakan Silahkan maju Yang sakit-sakit Tetap musik jalan Yang mau menyembah-menyembah Haleluya 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 Engkau roba Insumya Pikiran Yang suka Lupa Api Terima Saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Lepas Terima 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 Penuh Ikuti doa saya Tuhan Yesus Saya percaya Tuhan Yesus Saya percaya Saya sembuh Pulih Dalam nama Yesus In Jesus name Haleluya Siapa lagi yang mau didoakan Haleluya Haleluya Ibu kenapa Ini baru patah Baru jatuh Sudah satu minggu Oh iya Dalam nama Yesus Tuhan Birman Yang berkata Tanda-tanda Ini menyatai orang Percaya Tumpang tangan Di tempat yang sakit Yang sakit Sebu Usir setan Demi nama Yesus Setan Setan Lari tukang langgang Tuhan Yesus Tangan ibu ini Baru Masalah Tuhan pulihkan Kalau ada bagian-bagian Tulang yang retak Yang patah Tuhan pulihkan Dengan sempurna In Jesus name 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 Rohmu bekerja Tuhan In Jesus name Sembuh Dalam nama Yesus Haleluya Siapa lagi yang mau didoakan Haleluya Ikuti ibu Tuhan Yesus Saya percaya Tuhan pulihkan Tangan saya Di dalam nama Yesus Amen Haleluya Haleluya Siapa lagi yang mau didoakan Haleluya Haleluya Ibu kenapa Ini kayak ada gangguan Masa menggelapan Kayak hancur badan Tidak bisa tidur Lihat mata saya Lihat mata saya Lihat mata Yang membuat dia tidak bisa tidur Kuasa gelap yang mengganggu dia Yang suka mengganggu-ganggu In Jesus name Out Lepas Kuasa memburkerta Ikuti doanya Tuhan Yesus Saya percaya Di dalam nama Yesus Saya bebas Saya lepas Dari iblis Dari setan Dari kuasa gelap Dari roro jahat Yang mengganggu Yang menyerang saya Tuhan Yesus Saya percayakan hidup saya Di dalam tanganmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dari iblis Dari iblis Dari iblis Dari iblis Dari iblis Pulihkan Pulihkan pikiran Pulihkan hati Lepaskan dia Bebaskan Amin Dalam nama Yesus Ikuti doanya Tuhan Yesus Saya percaya Saya merdeka Saya menang Saya bebas Saya pulih Kamu kenapa Didoain apa Didoain apa Oh ya Kuasa mu bekerja Tuhan Jadikan anaknya Saksi Tuhan Cerdas pintar Sihat diberikan Dalam nama Yesus Ikuti doa saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya sudah dipulihkan Saya percaya Saya diberikan Ya siapa lagi yang mau didoakan Haleluya Haleluya Angkat tanganmu Muramah syagar Pandang Yesus Terima Terima Dalam nama Yesus Kuasa mu bekerja Tuhan Ikuti doa saya Tuhan Yesus Saya percaya Saya diberikan Saya pulih Saya bebas Satu dua tiga Muramah syagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Siapa yang mau didoakan lagi Yang mau didoakan Haleluya 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 Oh haleluya Oh haleluya 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 Murah panuh bekerja Tuhan Lepas Sudah bebas Lepas Pulih In Jesus Dalam nama Yesus Shagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Alamah syagar Pakai hidup Pakai hidupnya Lepas dia Pakai hidupnya Dalam nama Yesus Amin Haleluya Siapa lagi Siapa lagi Bapak kenapa Bapak Sakit apa Ada sakit ya Bapak Diabetes Tuhan Yesus Kau pulihkan Apapun penyakitnya Diabetes Dan yang lain Tuhan Yesus Dengan bilur-bilur Mau dia sembuh Di dalam nama Yesus Terima 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 Satu Dua Tiga Dalam nama Yesus Siapa yang mau Didoakan Haleluya Angkat tangan Saudara semua Angkat tangan Haleluya 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 Yesus Haleluya 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 Amin Yang mau didoakan In Jesus name Out Out In Jesus name Out Oh haleluya Haleluya Yang mau didoakan Silahkan maju Haleluya Oh haleluya Oh ramah syagar Alamah syir Ya Kami bersyukur Tuhan Yesus Haleluya Semua yang hadir Ikuti doa saya Di dalam Yesus Kami pulih Kami dijagai Kami dilindungi Kami diberkati Di dalam nama Yesus Kami menang Lebih daripada pemenang Kami naik Bukan turun Kami menjadi kepala Bukan ekor Dalam nama Yesus Kami hidup Bahagia Suka cita Di dalam nama Yesus Kami pasti Menerima Hal-hal yang baik Dari Tuhan Kami percaya Mulai hari ini Esok Lusa Seterusnya Dalam penjagaan Tuhan Dalam perlindungan Tuhan Kami terima Semua janji-janjinya Dalam nama Yesus Terima 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 Dengan iman Terima Yang sakit disembuhkan Yang susah dihibur Yang berseteru Diperdamaikan Yang kekurangan Diberkati Yang menghadapi Jalan butuh Tuhan bukan jalan Karena tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Doa orang benar Dengan yakin didoakan Sangat besar kuasa Tuhan Yesus Urapi kami semua Supaya hidup kami Berkenan Dan menyenangkan hatimu Dalam kekudusan Kami datang kepada Tuhan Dengan hati yang tulus Dengan murni Kami melayani engkau Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Allah kami yang kudus Kami percaya Yang percaya katakan Amin Berikan sorang-sorang Buat Tuhan yang Gasyat Haleluya Terima kasih Tuhan Saya yakin dan percaya Kita semua diberkati Oleh Tuhan Amin Amin Yang diberkati Tuhan Dan dalam baikan tangan Haleluya Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih buat Bapaknya Bapaknya Buat kita semua Terima kasih 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 sini Mari sama-sama kita katakan amin Tuhan Yesus memberkati silahkan berusaha Bapak-Ibu kepada ambanya pendeta suri juga didamping pendeta lo terima kasih banyak Pak sudah datang juga anak-anak mahasiswa visi ya jadi anak muda ini anak-anak visi sedang dipersiapkan untuk masuk dalam latar pelayanan mungkin misi pedesaan Baya beliau kalau terkini pemimpin Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Baya bisa berdiri di perkenalkan terima nah beliau ini memimpin sekolah misi di Palangkaraya doa kita supaya setiap mahasiswa yang ada sebuah-sebuah nantinya berjadilah Tuhan setiap pagi Pak Risulim dan dia terima kasih untuk pelayanannya Tuhan berkati Pak Tuhan berkati kita semua salam Bapak-Ibu kalau mau pihak dari sebelah ada juga snack boleh ya yang mau pulang silahkan pulang Tuhan Yesus memberkati